Intro Pertemuan terakhir kemarin Bapak tentang keutamaan taufik dan segala sesuatu yang dihapuskan dari Yuzat-Yuzat Wali mendatangkan ayat surat al-anam Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka Dengan suatu kendaliman Bagi mereka itulah Bagi mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Jelaskan oleh Nabi AS Makna adulim dalam surat al-anam tersebut adalah Kesiritan Adulim adalah kesiritan Kemudian tambahan sedikit macam-macam kendaliman Kendaliman disebutkan oleh Sayyid Muhammad dan Tonda al-Sawmin wa'ala ta'ala Kedaliman ada tiga Kedaliman ada tiga Yang pertama Adulim wa dhulmi Kedaliman yang paling dalim Kedaliman yang paling dalim Yaitu wa wa shiruqillah Yaitu Mensahutukan Allah Kedaliman yang paling dalim adalah kesirikan Kemudian Kedaliman yang kedua Seorang manusia mendalimi dirinya sendiri Seorang manusia mendalimi dirinya sendiri Macam yang kedua Falayuti ha-hak poha Maka dia tidak memberikan hak dirinya Tidak memberikan hak atas dirinya Semisal ayah suha falayuf tiru Dia berpuasa terus tanpa berbuka Berpuasa terus tanpa berbuka Itu adalah suatu untuk kedaliman bagi dirinya sendiri Kemudian Wa yakumu falayanamu Dia sholat semalam suntuk Tanpa tidur sama sekali Sholat semalam Tanpa tidur sama sekali Itu adalah suatu untuk kedaliman manusia kepada dirinya sendiri Macam yang terakhir Dari bentuk-bentuk kedaliman Kedaliman Lulmun insani wairahu Kedaliman manusia kepada selainya Kedaliman manusia kepada selainya Semisal dia melampai batas pada orang lain Melampai batas pada orang lain Melampai batas pada orang lain Diterbi mungkin dia melakukan pengukulan Memukul orang lain Ataupun membunuh orang lain Ataupun mengambil harta orang lain Ataupun mengambil harta orang lain Serta perkara-perkara yang semisalnya Jadi bentuk-bentuk kedaliman seorang manusia kepada selainya Itu macam-macam kedaliman Seperti yang lain Saya Muhammad Bikin oleh Allah SWT Alhamdulmi Kedaliman yang paling dolim yaitu kesilikan Kemudian kedaliman seorang manusia kepada dirinya sendiri Jadi yang terakhir Kedaliman manusia kepada orang lain Kedaliman yang paling dolim yaitu kesilikan Ya mas Friendly Pian halaman 33 PRnya sudah tergantung Sarat-sarat laillahi ilman Allah Ilmu yakinun Wa'iflasun Kuasiduk Kuasiduk Ma'afpatut Imqiyatun Tabulun 7 Hal ditambahin yang kedelapan Mengingkali semua-semua yang dibadai selain Allah Itu syarat-syarat laillahi ilman Halaman 33 Alhamdulillah 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 Berkata Besar-syarat laillahi ilman Alhamdulillah Siapa saja yang bersaksi Bawasanya Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah Kecuali Allah Semata Tidak ada sekutu baginya Dan dia bersaksi Bahwasanya Muhammad adalah hamba dan putusannya Dan dia bersaksi Bahwasanya Isa Abdullah Hambanya Allah Dan putusannya Dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam Dan Isa adalah ruh dari Allah Dan siapa saja yang bersaksi Bahwasanya surga itu benar Neraka itu benar Dan neraka itu benar Maka Allah akan memasukkan ke dalam surga Alhamdulillah 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 Apapun itu amalannya Alhamdulillah 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 Adalah Allah dan Tukusan Allah Berbeda dengan apa yang diakini orang-orang Nasara Yang meyakini bahwasannya Orang-orang Nasara Sebagian mereka meyakini bahwasannya Isa adalah Allah Sebagian yang lain meyakini Isa adalah anaknya Allah Sebagian yang lain meyakini bahwasannya Isa Salah satu Tuhan dari yang tiga Jadi orang-orang Nasara mereka keyakininya beda-beda Meyakini, ada yang meyakini Isa adalah Allah Isa adalah anak-anaknya Allah Atau satu dari yang tiga Wa kalimatuhu Fi'il 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 apa? Amr Fi'il amr Fi'il makinanya? Tanah Tanah Al-Fatihah 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 Allah Mengutus Jibril Dengan kalimat tersebut Al-Fatihah Maka Jibril Maniupkan di dalam Mariam Dari ruh-ruhnya Allah Al-Makhluk Al-Fatih Ruh yang makhluk Al-Fatihah Sesungguhnya Isa adalah Ruh minal arwahi dari Ruh-Ruh al-latih falakallahu ta'ala Isa adalah Ruh dari Ruh-Ruh yang Allah ciptakan, yang telah Allah ciptakan Minnu'ai, minnu dari Allah falakallahu wa'ijadhan Penciptaan dan pengadaannya seperti perkataan Allah ta'ala Dan Allah telah menundukkan lakum bagi kalian Ma, segala sesuatu Yang di langit-langit dan segala sesuatu yang ada di bumi Semuanya itu dari Allah Segala sesuatu yang ada di laki dan bumi telah Allah Tundukkan Surga itu benar dan neraka itu benar Ini dia bersaksi bahwasanya surga dan neraka Yang keduanya telah Allah khabarkan tentang surga dan neraka Dalam kitabnya Al-Quran Saya minta tahan ini Karena tetap tidak ada keraguan di dalamnya Surga itu sudah ada atau belum mas? Pak Ahmad Surga itu sudah ada keraguan di dalamnya Terima kasih Sudah ada keraguan di dalamnya Sudah ada keraguan di dalamnya Sudah ada keraguan di dalamnya Terus ada keraguan di dalamnya Mas Fendi Mas Fendi Adis perintah Allah dan Malaikat Jibril di Surga dan neraka Adis Malaikat Jibril Adis perintah Allah dan Malaikat Jibril di dalamnya surga dan neraka Terus apa lagi Mas Fendi? Setahu saya waktu adis yang mikros tadi itu Habis ditambahkan antara surga dan neraka Sedangkan Malaikat Jibril Terus dari Al-Qur'annya Dari Al-Qur'annya itu Lafat U'idat Bilgabirin atau U'idat Selimutagin Pakai Lafat Fi'il Mali Fi'il Mali kan mananya? Sudah telah U'idat telah disediakan Berarti kan bisa mau nonton Jadi surga dan neraka sudah ada Ayah Syahidah Anal Jannah Tawanna Rok Al-Latin Terus dari Al-Qur'an Jibril di dalamnya surga dan neraka Jumlah Kofarnya gimana? Jumlah Yakin Sesuatu namun kata kofar Yang maknanya adalah Adalah Allah berkata I'm out Jumlah 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 Sahabitatani lasak kapi lima Pokerana sahabitatani Tidak ada keraguan di dalam keraguan Bahwa surga dan meraka itu Benar Allah akan memasukkan dia Ke dalam surga Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Surga itu warnanya apa nanti Yakin Pak Ahmad Sukiya nanti warnanya apa Warnanya Oh itu sebetulnya Nanti didekat dibayangkan Hijau tua Hijau tua Surat Ar-Rahman Ar-Rahman Mutha Matan Jawa itu Jawa itu Dari man Man yang lafad yang paling awal Man saya bicara Jawa syarat Ada Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Alamakana minal amal Alamakana minal amal Maknanya Yahtamilu maknanya ini Alamakana minal amal Ada kemungkinan Ada kemungkinan Ada kemungkinan Bikin dua mana Banyak banyak lalainya Dari kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan Wengkana Muka syarat Melalui dunia Bodat Dia memiliki dosa Lianna Al-Muafidak La Buddha Laudu Minduhu Lijana Karena seorang Al-Tawfid La Buddha Sudah suatu Kepastian Laudu baginya Minduhu Lijana Untuk Masuk surga Seorang Al-Tawfid Pasti masuk surga Kemungkinan yang kedua Adha'u la'u la'u al-janata Allah akan masukkan dia ke dalam surga Wata'u luman silatuh fiha ala khasabi amani Allah akan masukkan dia ke dalam surga Yaitu Kedudukan dia di dalam surga Sesuai amalannya Kedudukan dia di dalam surga Sesuai amalannya Akhrajau Hei rawaha al-hadisa Al-Bukhari wa muslimun Meriwaikan hatis tersebut Imam Bukhari dan Imam Muslim Fi Sohi Khaihima Dalam kitab berduanya Al-Ladzaini Yang mana Kitab berduanya Rumah Asraful Kutubi Ibadah Al-Quran Sohi Khaihima Sohi Khaihima Sohi Muslim Keduanya itu adalah Paling Sohi Khaihima Kitab-Kitab Setelah Al-Quran Al-Mana Al-Mana Al-Ijmaniyu Lilhadis Mana secara umum Hadis di atas Asna Rasulullah Al-Ala S.A.W. Yufbiruna Memberikan Habar kepada kita Mubayinan Lana Dalam keadaan menjelaskan Bagi kita Fadilat Tauhidi Keutamaan Tauhid Kemuliaannya Al-Nana Nata Pabi Sahadata ini Siapa saja Sesungguhnya Siapa saja Yang Nata Paka Mengucapkan Dengan Dua Sahadat Arifan Di Makna Ahumah Dia tahu Dari makna Kedua Kedua Sahadat tersebut Amiran Di Muktab Ahumah Dia mengamalkan Dari tuntutan Kedua Sahadat tersebut Dan dia menjauhi Tanpa Meremehkan Dan tanpa Hulu Dalam Hak Kedua Nabi Yang Mulia Yang Isa Dan Muhammad Alayma S.A.W. Kemudian Seseorang Tersebut Menetapkan Bagi Keduanya Nabi Muhammad Dan Isa Dengan Risalah Wa Ubudiyatihi Ma'anillah Dan Ubudiyah Keduanya Kedua Wa Anawlai Salama Syai'un Dan Sesungguhnya Tidak Ada Bagi Keduanya Sesuatu Pun Dari Kekhususan 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 Rupiah Wa'ikon Nabi Jannah Timan Dan Dia Yakin Dengan Surga Dan Naka Anna Ma'ala Ila Jannah Maka Sesungguhnya Tempatnya Adalah Mada Surga Wa'in Saudara Minhu Ma'as Sintu Nasir Meskipun Seseorang Tersebut Memiliki Kemaksiatan Kemaksiatan Selama Kemaksiatan Tersebut Bukan Kesirikan Munah Sabatul Hadis Dilibah Annafi Bayan Nandifad Tauhid Hubungan Hadis Dengan Sesungguhnya Dalam Fihi Dalam Hadis Tersebut Bayanan Ada Penjelasan Difad Ditauhidi Penjelasan Terhadap Ketaka Utama Tauhid Wa'an Nau Sababun Dan Sesungguhnya Attauid Adalah Sebagai Suatu Sebab Liduhu Liljan Nanti Untuk Masuk Surga Wa Tak Fidil Deluk Dan Untuk Penghabusan Dosa Dosa Maha Yustafa Minal Hadid Apa Yang Diambil Fahidah Dari Hadis Di Atas Yang Pertama Fat Lut Tauhidi Wa'an Allaha Yukafir Binji Ad Dino Ba' Yang Pertama Keutamaan Tauhid Dan Sesungguhnya Allah Akan Menghapuskan Dengan Tauhid Dosa 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 Kedua Disitu Harukannya Satu Benar Si Atu Si Atu Fat Lai Wah Isanihi Subhanahu Luasnya Keutamaan Allah Dan Kebaikan Allah Si Atu Fi'il Matinya Apa Amin Kuasa 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 Luasnya Fatul Ya Allah Keutamaan Allah Dan Kebaikan Allah Yang Ketiga Ujubu Tajan Nubil Ifrati Wata Friti Fihak Kilambihai Wasolehin Wajibnya Menjauhi Wajibnya Menjauhi Hulu Berlebihan Dan Merengengan Dari hak Dalam hak Para Nabi Dan Orang-orang Soleh Fala Najah Haduh Fatlahun Maka Kita Tidak Menginggari Keutamaan Mereka Wala Nengeluh Fihim Dan Kita Juga Tidak Hulu Terhadap Mereka Terhadap Para Nabi Dan Orang-orang Soleh Karena Kita Hulu Kemudian Kita Memalingkan Sesuatu Dari Suatu Ibadah Kepada Mereka Para Nabi Dan Orang-orang Soleh Sebagaimana Yang dilakukan Sebagian Orang-orang Godot Dan Orang-orang Sesat Yang keempat Anakidat Tauhidi Yukhalifu Jami Al-Milari Al-Bufriyah Sesungguhnya Keyakinan Tauhid Menyalisihi Jami Al-Milari Semua Agama-agama Al-Bufriyah Agama-agama Kebukuran Dari Orang-orang Yaudi Dan Orang-orang Nasara Wal-Watah Minah Dan Para Penyembah Berharak Wadah Dihina Dan Orang-orang Yang mengatakan Bahwasannya Kita ini Hidup 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 Di dunia Saja Sekedar Waktu Yang kelima Sesungguhnya Nabi Syed Al-Qudri R.A.W. Dari Abu Syed Al-Qudri R.A.W. Adi Nabi AS Allah Yadakulu Ahlul Jannati Al-Jannata Penduduk surga Kelak nanti Akan masuk surga Dan Penduduk neraka Juga akan masuk neraka Duh maya qulumlu ta'ala Kemudian Allah berkata Afriju Keluarkanlah Keluarkanlah dari neraka Keluarkanlah dari neraka Keluarkanlah dari neraka Keluarkanlah dari neraka Siapa saja Yang di dalam dadanya Ada Ada Keimanan Ada satu biji Sawi Keimanan 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 Jadi Keluarkanlah dari neraka Keimanan Seberat Keimanan 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 Sekecil itu Akan keluar Keimanan Keimanan Jadi Kemudian Kemudian Orang-orang tersebut Dilemparkan Di sungai kehidupan Alil Hayat Cakur cakak malikun Malik ragu Penduduk neraka tersebut Yang telah menghintam Dilemparkan ke dalam sungai kehidupan Faya butuna Kemudian mereka tumbuh Kana tambutul Batu Orang-orang tersebut Yang dilemparkan ke dalam sungai kehidupan Mereka akan tumbuh Sebagaimana tumbuhnya Biji-bijian Di sisi aliran Apakah kalian tidak melihat Sesungguhnya dia itu Keluar tumbuh Dalam keadaan kuning Yang bingkok Biji yang baru tumbuh Yang direndah terus Di tumbuh Tumbuhnya Kayak kecampangan Malam Kurang lebih seperti itu Itu keadaan orang-orang Ahli masyarakat yang Bertauhid Masih ingat ceritanya Orang yang paling Orang yang paling terakhir Keluar jadi neraka Kauin Masih ingat Misalkan 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 Sampai Dikas Jangan Surga Yang Allah Mereka Pemulitan Banyak untuk masuk Surga Kemudian orang itu Dibayangan Dibayangan Dibayangkan oleh Allah Bahwa surga itu Sudah penuh Maka saya bilang Ya Allah semuanya Bukan dan penuh Dan aku tidak Orang kemana duang Kalau Mereka bagaimana Kalau untuk aku beri Sebagaimana Raja Yang didapatkan raja sejujurnya Kemudian Yang lalu Dan sepuluh kali Itu diantaranya Karena Lapa-lapa Tentang orang yang masuk Surga berangkir itu Ada berapa lapat Ada yang ditekatkan satu koron Ya Allah aku ditekatkan Ini Banyak itu ditekat lagi nanti Tentang orang yang tidak minta lagi Terus Tentang lagi Akhirnya Allah masukkan ke dalam Surga Allah Amir pahamat Orang terakhir masuk Surga Dikasih Sedunia Satu dunia Dan sepuluh kali lipatnya Itu yang paling Beracunnya paling Tanda Yang dulu-dulu yang disingat Tau Sepuluh kali lipatnya Dikasih Tidak ada Bapaknya Isi air Ketika 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 Dunia Kelewatan Rasa Galau Rasa Susah Sampai Stress Karena Dunia itu Tidak ada Bapaknya 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 Tadi Bapaknya Bapaknya Masa Bapaknya 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 Dunia itu Sebanding Dengan Sat Dengan Sayap Seekor Lalat Maka Allah Tidak akan Memberikan Seorang Gafir Minum Walaupun Satu Kebukan Jadi Dunia Di sisi Allah Itu Genda Tidak Satu Tidak Tenangan Tidak Bepaknya Tidak 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 Walau maaf Silahkan Pak Min Ini gak ada Kalau taknya Kalau taknya Kalau taknya Kalau tak rumah Kalau tak rumah Pihak gilisih Pihak gilisih Pihak gilisih Wa inna utoha Karamah adab naif Waktura Kepatah Adab naif Bihak gilisih Wajib Allah Wajib Allah Wajib Allah Berokah Saya cukalkan Wajib Allah Dan Bagi keduanya Dalam kajis Keduanya siapa? Kembali muslim Dalam kakis Iban Maka sebetulnya Allah Mengharapkan Atas orang yang mengatakan Dia mengharap dengan itu Wajah Allah Walaumah Fihadis ijqan Faihna Allah Yang kita berdiri Wajah Allah Maka sesungguhnya Allah Mengharapkan alam nari Atas neraka Siapa saja yang mengucapkan Wajah Allah Yang kita berdiri Wajah Allah Ini mengikhlaskan dari hatinya Dengan ucapan tersebut Wajah Allah Ijqan Wa Ijqan Ibn Amal Ibn Amal Ibn Adlan Al-Ansari Ibn Bani Salim Ibn Auf Sohabiyun Masyurun Mata Fiilafati Muhabiyata Ijqan Adalah Ijqan Ibn Malik Ibn Amal Ibn Adlan Ibn Adlan Al-Ansari Dari Bani Salim Bin Auf Seorang sahabat Yang terkenal Beliau wafat Pada Kebalibat Mu'awiyah Mu'awiyah Siapa Pak Amat Pak Amat Mu'awiyah Masyurun Masyurun Mu'awiyah Bin Afri Sufiyan Mu'awiyah Bin Afri Sufiyan Beliau wafat Dalam Bilata Mu'awiyah Walau Ma'ay Rawa Al-Bukhari Wa Muslimun Diliwayatkan Imam Bukhari Dan Imam Muslim Fi Sohih Ha'iman Dalam Kitab Sohih Keduanya Adal Hati Bisa Kamali Dari Dari Seperti Di atas Kamal Di atas Adalah Potongannya Adalah Suatu Potongan Dari Ades Yang Sedikah Dalam Imam Bukhari Muslim Haram Alat Nari Ad-Tahrim Pengharaman At-Tahrim Al-Maku Pencegahan Makan Makan Nari Tama Mas Sah Allah Mencegahan Neraka Untuk Mas Makan Menyentuh Jadi Diolahkan mencegah, arti untuk menyentuh dia Orang yang bersaksi, la ilaih Allah, ya betul di darika wajah Allah Ya betul di darika wajah Allah Dia mengharapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah Eh mukhrisan mikolbihi, ikhlas dari hatinya Wa ma ta'ala darika, ya mati ki atas perkara tersebut Dan dia tidak mengucapkan, la ilaih Allah karena kenifakan Almana al-Ijmaniyu lil-hadis Manasara al-Ijmaniyu lil-hadis di atas Annal Rasul alaih sallallahu alaihi wa sallam Menghabarkan dengan suatu berita yang dikuatkan Annal Mantalah Fadol Sesungguhnya siapa saja yang mengucapkan Yang mengucapkan di kalimat di la ilaih Allah Mengucapkan da ilaih Allah Kau sidan Matadudu alaih minat ikhlas Wa nabi sirki Amilang bidarika dairu wa batinah Wa ma ta'ala til kalah Amilang bidarika dairu wa ma'ala ilaih Allah Di siapa saja yang mengucapkan da ilaih Allah Kau sidan, dia memaksudkan Apa yang ditunjukkan Dari perkara tersebut Dari keikhlasan Dan menafikan kesirikan Amilang bidarika Dia mengamalkan Tuntutan lafad la ilaih Allah Cara doi dan batin Dan mata ala til kalah Dia mati dari Dalam keadaan tersebut Lam tamas sawu anna Dia tidak akan tersentuh neraka Kelak pada dia Munah sabatul hati sirirba Anna fi dalalatan wa bihatan Dalam batis tersebut Ada penderilang yang sangat jelas Ala faddi tauhidi Atas keutamaan tauhid Wa anna yujibu Dan sesungguhnya tauhid Itu mengharuskan Liman matalahi Anna jatan Sesungguhnya tauhid itu Mengharuskan Bagi siapa saja Yang mati diatas tauhid tersebut Anna jatan Makul bih dari Yujibu anna jatan Akhirnya Attawhid Dormen kusatir Balik wak balik Bapak balik pada Attawhid Dimana ta'ari anna jatan Minan nari watakfi rasa iya Jadi tauhid itu Mengharuskan Dari siapa saja Mati diatas tauhid tersebut Keselamatan dari neraka Dan tauhid tersebut Mengharuskan Penghapusan dari Kejelekan Dan kejelekan Waalaupun ta'ala alam Sampai situ Sub indo by broth3rmax Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.